Halo, kembali lagi bersama saya, DFNDitama, di seri tutorial membuat forum menggunakan code Igniter 4. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, pembuatan forum kita, dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara bikin search. Jadi saya mau bikin search di thread, jadi user nanti bisa search by keyword untuk mencari di keyword itu apakah ada di isi thread atau di judulnya. Nah, kita langsung saja. Sebelum mulai, kita login terlebih dahulu di aplikasi yang sudah kita bikin sampai kemarin. Saya login menggunakan user saya. Saya masuk ke thread. Nah, saya akan menambahkan di sini suatu search box atau suatu kotak pencarian yang berfungsi untuk mencari apakah keywordnya yang kita cari itu ada di judulnya atau di dalamnya, di dalamnya sini. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk itu, kita akan mengedit ke... Saya close all semua dulu ini. Close all. Kita akan mengedit... View... App... Di app views... Lalu di thread index php. Itu adalah di sini. Kita akan menambahkan suatu form. Form baru di situ. Oke. Untuk membuat form seperti biasa di CI, Kalau menggunakan form helper, kita siapkan dulu variable-variablenya. Ini akan kita gunakan di form helper. Yang berisi konfigurasi dari setiap inputan yang ada dalam form. Di sini saya butuh suatu form dengan name keyword. Dan yang nanti secara default ada value-nya. Misalnya waktu pertama ya value-nya nanti nggak ada apa-apa. Value-nya string kosong. Tapi kan tetap value, bukan null. Nah, ini untuk variable keyword. Lalu yang kedua, saya butuh button-nya. Untuk membuat... Suatu submit button. Name. Namenya submit. Lalu value-nya atau text yang tampilkan adalah cari. Type-nya submit. Kita bikin form-nya. Form-nya di bawahnya thread grid ini. Di bawahnya ahref. Di bawahnya ini. Seperti biasa membuat form menggunakan form helper. Langsung form open. Kemana tujuannya? Yaitu controller thread. Method index. Lalu ini mau saya kasih class di sini. Class-nya form inline. Karena saya mau form-nya inline. Ini jangan lupa di form close. Siapin dulu form close-nya. Nah, karena saya menambahkan form inline di sini. Tentu aja kita butuh untuk mengedit di style CSS. Ada di public style CSS. Nah, ini kita tambahin sedikit. Di style CSS-nya. Di paling bawah. Kita akan tambahin form inline. Class form inline. Display-nya. Flex. Kita kasih flex flow-nya. Row. Grab. Align item-nya. Center. Ini ngaruh nggak sih? Kita save aja. Kita udah punya style form inline-nya. Jadi ini udah. Nanti bisa bikin form inline. Lalu, kembali lagi ke view thread index.php. Kita bikin form-nya. Kalau di atas udah disiapin. Kita tinggal panggil aja form input. Lalu nama variable yang kita siapin untuk settingan form input-nya. Di bawahnya. Form. Submit. Kita cek. Di sini. Undefined variable keyword. Keyword-nya error. Karena ini. Belum kita definisikan di controller. Jadi akan error. Biar nggak error. Kita buka. Controllers. Read.php. Di function index ini. Kita. Tambahin di bawahnya page. Itu keyword. Isinya string kosong. Jangan lupa di passing. Keyword. Keyword. Kita reload. Nah. Udah jadi. Ininya. Ini form inline-nya tadi. Jadi inline sebaris. Ini. Biar nggak terlalu mepet. Keyword sama button carinya. Di sini. Ya. Kasih. Kelas. M. L. Tiga. Tambahin. Distel CSS. M. L. Tiga. Buat. Margin. Left. Di KPX. Yang udah sering main bootstrap pasti. Sering pakai ini. ML3. ML5. ML1. Kalau di bootstrap udah ada bawaannya. Kalau ini karena kita bikin sendiri ya. Kita tambahin sendiri. Sebutuhnya aja. Kita coba reload di sini. Nah. Udah geser sedikit kan. Jadi nggak tabrakan. Oke. Formnya udah jadi. Tapi ini belum berfungsi. Kenapa? Karena kita belum. Memberikan logic untuk search-nya. Di. Controller Thread. Create. Function. Index. Untuk. Menambahin logic-nya. Kita akan. Taruh di. Atasnya sini. Karena form tadi itu. Ini merupakan. Form post. Jadi ketika di klik cari. Atau di enter. Kita akan mengepost. Data. Data dengan nama keyword. Maka di sini adalah. If this. Request. Get post. Post. Jika ada suatu post. Dari view-nya. Maka. Keyword. Sama dengan. Kita tangkap keyword yang dari. Depan tadi. Keyword. Kenapa ini keyword? Karena. Di sini. Kita definisikan namenya keyword. Jadi yang ditangkap ini. Kalau submit button nggak ditangkap. Yang ditangkap cuma keyword-nya aja. Karena kita cuma butuh keyword-nya ini. Kalau button kan cuma buat trigger aja. Buat ngeklik. Oke. Kalau keyword-nya udah ditangkap. Tentu aja kita tinggal ngedit query-nya. Ngedit query biar. Ada query like. Jadi kalau di SQL kan biasanya buat pencarian. Kita menggunakan. Select. All. From. Tabel apa namanya. Where. Kolom tertentu. Sama dengan. Like. Eh maaf. Kolom tertentu. Like. Persen-persen apa. Begitu. Silahkan kalau yang ingin lebih tahu detailnya. Coba. Search googling tentang SQL like. Untuk pencarian. Nah untuk nambahin like di sini. Kita tinggal. Di query buildernya. Di model query buildernya. Kita tinggal like. Read. Isi. Keyword-nya apa. Nah. Jadi di CI4 udah. Ngasih. Kalau mau ngasih. Where like. Itu kayak gini. Di query buildernya. Jadi udah enak. Ini kenapa. Trade isi. Karena kita mau mencari di. Tabel trade. Terus. Kolomnya. Kolom isi ini. Isi dari suatu trade. Lalu. Kita juga mau mencari di. Judulnya. Misalnya. Misalnya saya. Ketik. Doraemon. Maka ini akan. Ketemu. Oke. Untuk itu. Kita butuh. Or like. Trade. Judul. Karena kita mau mencari judul. Keyword. Nah. Jadi di sini kita. Ngasih. Like. Isi. Like keyword ini. Dan. Atau. Or like. Judulnya. Like keyword ini. Jadi nanti querynya jadi. Select. Bla 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 bla. Left join. Tabel apa. On apa. Left join. Tabel apa. On apa. Where. Trade isi. Like keyword. Or. Trade judul. Like keyword. Jadi kayak gitu nanti. Kalau query row nya. Nah. Karena. Di sini. Ditambahin. Like ini. Tentunya totalannya. Tambahin juga. Biar. Deepak inisinya jalan. Kalau nggak ditambahin. Nanti dia akan. Mentotal. Semua. Tanpa memperhitungkan. Ini. Like nya. Nah. Ini udah jadi. Kita save aja. Dan kita langsung tes. Searching kita. Ini saya reload dulu. Ya Raman. Maaf. Nah. Saya mau mencoba. Cari. Apa ya. Ini karena bahasa latin sih. Saya bingung. Coba minima ya. Kata minima ini. Ketemunya. Ada berapa. Nah. Ini semua. Dalamnya ada kata minima nya. Kita cek aja. Random. Minima. Mini. Nah. Ada minima nya. Jadi dia. Kalau pakai tadi. Nanti nggak memperhatikan. Besar kecilnya ya. Ini semuanya. Ada minima nya. Nah. Itu minima. Baik di judul. Ataupun isinya. Saya coba. Doraemon. Tadi kan ada satu kan. Yang ada Doraemon nya. Yang bukan dari Vaker. Nah. Cuma ketemu satu. Makanya cuma tampilkan satu. Dan Pegination nya juga udah jalan. Nah ini. Tadi kan Doraemon ketemu kan. Judulnya ketemu Doraemon. Isinya juga ada Doraemon. Coba kalau saya mau pakai abad doang. Nah. Ketemunya sama satu lagi. Ini Doraemon tadi. Kalau saya ngasal. Nggak ada. Nggak ketemu. Yaudah. Nggak pilih apa-apa. Kalau dikasih kosong. Saya enter. Keluar semuanya. Pegination nya juga udah benar. Oke. Sampai disini. Untuk. Cara. Menambahkan. Searching. Searching menggunakan keyword tertentu. Untuk nge-search judul dan isi treat. Terima kasih. Buat yang udah nonton. Silahkan. Subscribe. Jika merasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Di tutorial yang berikutnya. Terima kasih.